Dan kondisi terkini dari uji coba flyover tapal kuda sudah ada rekan kami Nadia Raisa langsung dari lokasi. Nadia bagaimana kondisi lalu lintas di sana apakah masih padat karena impas dari adanya flyover di sana? Ya Fandi dan juga Stefani hingga saat ini untuk flyover tapal kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat memang masih belum banyak kendaraan yang melintas untuk memutar balik melalui flyover tapal kuda ini sehingga lalu lintas di flyover sendiri terpantau lancar. Sementara itu untuk jalan yang berada di bawahnya yaitu dari arah pol tangan yang menuju ke arah Depok memang terpantau cukup padat dikarenakan ini merupakan jaksibuk yaitu jam pulang kerja sehingga banyak sekali warga Depok yang bekerja di Jakarta untuk kembali ke Depok melalui kawasan ini dan juga dikarenakan adanya penyempitan lajur akibat adanya pembangunan di sini dikarenakan volume kendaraan yang cukup tinggi dan cukup ramai menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Sementara itu tujuan dari flyover tapal kuda ini dibangun adalah untuk meniadakan perlintasan sebidang sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan karena sebelumnya untuk memutar balik harus menyeberangi rel dan menurut pantauan kami di sini memang komuter lain atau KRL ini cukup sering melintas yaitu setiap 3-5 menit sekali. Saitu juga di sini selain penyempitan jalan akibat pembangunan juga masih ada pembangunan yang belum selesai yaitu jembatan penyeberangan orang atau JPO sehingga untuk warga yang nantinya ingin menyeberang dari sisi timur ke sisi barat ataupun sebaliknya dapat menikmati fasilitas tersebut dan menyeberang dengan aman. Dan di hari kedua uji coba ini dimulai dari pukul 6 pagi hingga nanti pukul 9 malam dan besok merupakan hari terakhir setelah itu akan ditutup flyover tapal kuda ini dan nantinya baru rencananya akan diresmikan pada Maret mendatang. Sementara itu maksud dari uji coba flyover ini adalah untuk melakukan evaluasi pengoperasian apakah masih ada yang kurang seperti marka, rambu, ataupun kelengkapan jalan lainnya. Ya, Fandi dan juga Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.